Radio Cosmonita Love Earth for our children Kebakaran hutan, banjir, kekeringan, global warming, dan berbagai kejadian alam yang tak terduga Semakin sering kita dengar, bahkan kita alami sendiri Satwa yang dilindungi semakin sedikit jumlahnya Perburuan satwa langka semakin tak terbendung pergerakannya Apa jadinya jika hewan yang ada di rantai ekosistem kita ini punah? Love Earth for our children Stop jual beli satwa yang dilindungi Biarkan mereka hidup bebas dan menjadi bagian dari kekayaan Nusantara Saatnya kita wujudkan kepedulian kita terhadap bumi Tempat tinggal kita dan anak cucu di kemudian hari Mengolah sampah rumah tangga dengan baik Mengurangi konsumsi plastik Mengurangi polusi udara Dan juga polusi air Love Earth for our children Ayo kita rawat bumi ini Sebagai rumah untuk semua makhluk hidup yang saling menyayangi Radio Cosmonita We play the soundtrack We tell the news This is Movie Soundtrack 95.4 Radio Cosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Sampah plastik memang masih menjadi masalah utama untuk pencemaran bumi pada Cosmonita Oleh karena itu kita dapat memulai untuk mengajarkan buah hati untuk bisa mencintai bumi dengan pendidiknya Untuk mengurangi sampah plastik Ketika kita pergi belanja dengan buah hati mungkin para Cosmonita Coba deh untuk mengajak mereka untuk menggunakan kantung belanja yang dapat dipakai ulang Ajarkan juga kepada buah hati untuk menggunakan sedotan dan botol yang dapat digunakan ulang Selain ramah lingkungan menggunakan botol sedotan dan tas belanja yang bisa didarulang lagi para Cosmonita Ini juga memiliki banyak variasi dan warna yang menarik perhatian buah hati Kalau bisa dihias biarkan buah hati ini untuk berkreasi nih para Cosmonita Apalagi di weekend sepertinya adalah waktu yang sangat tepat ya Untuk bisa mengajak buah hati bersenang-senang bermain sambil belajar Sambil mencintai lingkungan, mencintai bumi kita nih para Cosmonita Oke jam 3 sore sudah saatnya untuk rangkaian movie soundtrack Pasti yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini bersama saya Arya Bisa menemani Anda senang sekali nih para Cosmonita Sampai nanti jam 6 sore Semua soundtrack pilihan ada di sini Movie Soundtrack Radio Cosmonita 95.4 Radio Cosmonita sahabat perempuan dan keluarga Yuk kita mulai movie soundtrack kali ini para Cosmonita dengan Marvel Studios Dan Sony yang mengumumkan kalau Spider-Man No Way Home Ini akan tayang di bioskop pada tanggal 17 Desember para Cosmonita Jadi Spider-Man dan kru-nya ini kembali untuk petualangan baru Yang pasti akan mengubah dunianya terbalik pada liburan akhir tahun ini para Cosmonita Jadi Spider-Man versi Tom Holland ini akan dikabarkan akan memperkenalkan multiverse ke MCU Dengan No Way Home yang diproduksi oleh Sony Dan penggemar bertanya-tanya apakah kita dapat menemukan versi Spider-Man lainnya dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, Andrew Garfield dan juga bahkan Miles Morales dalam satu layar Jadi Spider-Man No Way Home ini dikabarkan akan tayang di bioskop di hari Jumat kemarin Eh besok nih para Cosmonita ya Tanggal 17 Desember Masih belum jelas apakah film ini juga akan ditayangkan streaming Tapi tidak akan ada di aplikasi Disney para Cosmonita untuk sementara waktu Sebagian besar film Spider-Man lainnya tidak ada di platform streaming tersebut Mengingat kesepakatan Disney dan Sony atas suara laba ini Tapi kesepakatan terbaru antara kedua studio ini akan membuat Spider-Man terasa tersedia untuk streaming di Disney Plus mulai 2022 Nah untuk pada 23 Agustus Sony Pictures merilis teaser trailer yang membuat penonton menjadi heboh Karena setelah seluruh dunia mengetahui identitas Peter Parker yang diperankan Tom Holland sebagai Spider-Man Melalui video rekaman Mysterio Trail tersebut menampilkan kejadian setelahnya dimana Peter Parker hampir berakhir di jeruji besi akibat fitnah yang dilayangkan kepadanya Peter kemudian meminta batuan Dr. Strange yang masih diperankan oleh Benedict Cumberbatch dan Wong Yang diperankan oleh Benedict Wong supaya orang-orang bisa melupakan identitas aslinya Hal itu akhirnya disadari sebagai sebuah kesalahan oleh Peter Dan dalam trailer juga muncul sosok pejahat mengerikan yang membuat heboh penggemar yaitu Dr. Otto Octavius Yang diperankan oleh Alfred Molina Dan trailer berakhir dengan Spidey yang menggunakan kostum besi terbarunya yaitu Integrated Suite para Cosmonita Nah menurut Holland, Tom Holland, No Way Home ini katanya akan menjadi angsuran terakhir dari trilogi Spider-Man-nya Yang dimulai pada 2017 dengan Spider-Man Homecoming Collider mengkonfirmasi bahwa kontrak Holland dengan Marvel Studios ini berakhir dengan No Way Home Jadi bisa dipastikan Spider-Man ini yang terbaru besok tanggal 17 Desember para Cosmonita adalah Spider-Man terakhir untuk Tom Holland Tapi kita gak tau lagi para Cosmonita untuk kedepannya seperti apa ya Apakah memang ini akan benar-benar menjadi Spider-Man terakhir untuk Tom Holland atau tidak Yang jelas ada banyak sekali fans mungkin para Cosmonita yang ada yang suka versinya Tobey Maguire Ada yang suka dengan versinya Andrew Garfield Bahkan ada yang suka banget sama versinya Tom Holland ini Kawannya sendiri gimana nih? Suka versi Spider-Man yang pemerannya siapa nih para Cosmonita? Radio Cosmonita Movie Fact Fakta unik tentang sebuah film Siapa yang gak tau film Armageddon? Film yang dirilis 20 tahun lalu ini minimal disebut oleh kebanyakan orang Kalau sedang membahas tentang bencana dramatis fiktif yang mengancam kehidupan di bumi Disuradari oleh Michael Bay, Armageddon sanggup menuai pendapatan global sebesar 553 juta USD Film Sky-Fi ini laku keras karena premis yang dianggap menarik dan seru bagi penonton Tapi tau gak sih ternyata Armageddon diklaim sebagai film pertama Dimana para pemainnya diperbolehkan mengenakan seragam antariksa asli NASA Biayanya untuk satu orang mencapai lebih dari 3 juta USD Have a great day, stay tuned at Radio Cosmonita Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi Plaskar pelangi dari Belitung Bermimpi menjelajahi dunia Hidup itu sebuah perjalanan Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah Mimpi yang membawa kita semua menikmati minyaknya Mimpi itu awal dari cita-cita Mimpi terus sampai Tuhan memenuhi mimpi kita Terima kasih telah menonton Your favorite music, only on Cosmonita Radio Cosmonita Etika batuk dan bersin Virus Corona menyebar melalui droplet atau percikan saat bersin atau batuk Agar droplet atau percikan tidak menyebar, pakailah masker saat Anda sering batuk atau bersin Bisa juga gunakan tisu atau sapu tangan Bila tidak ada, gunakan lengan bagian dalam, bukan lapak tangan Buanglah tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah dan langsung tutup kembali Segera cuci tangan dengan sabun di air mengalih Jangan membuang dahar atau ludah di sembarang tempat Tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada Mari bersama lawan virus Corona Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur It's all about movie, movie soundtrack Semua ada di sini, Radio Kosmonita 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga Mobil itu seperti rumah kedua Sering banget ya kita dengar pernyataan seperti ini pada Kosmonita Bahkan Anda sendiri mungkin juga mengalami hal yang sama Bahwa mobil pribadi seperti rumah kedua karena menemani Anda beraktivitas seharian Pagi hari sudah mulai ngantar buah hati ke sekolah Berangkat ke kantor, lanjut belanja di supermarket kesayangan Ketika sore jam pulang kerja dan berbagai aktivitas padat yang menanti Yang sedang berencana untuk membeli mobil baru atau pengen ganti mobilnya Ada Daihatsu nih yang punya produk terbaru yang pas banget buat Anda yang aktif dan stylish Ada Daihatsu Rocky yang tampilannya keren Baik exterior maupun interiornya Kemudian juga dilengkapi dengan teknologi mesin yang canggih Sehingga memberikan sensasi berkendara yang lebih halus Kebutuhan bahan bakar yang hemat dan efisien dan lebih nyaman ketika dikendarai pada Kosmonita Sistem keamanan Daihatsu Rocky juga menggunakan teknologi New Advanced Safety Assist Yang aman untuk pengudi dan juga penumpang Interiornya juga sangat modern Bagasinya luas, ada full cup holder, ada front console box dan juga ada seat under tray Exteriornya juga menambah kepercayaan diri ketika mengendarai Daihatsu Rocky ini Ada sentuhan satin chrome di ornamennya New LED headlamp, ada new fog lamp cover Falknya 17 inci yang stylish plus antena yang didesain seperti sirip hue Menambah tampilan Daihatsu Rocky makin keren Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai keunggulan Daihatsu Rocky yang dibanderol start dari 180 juta rupiah Klik aja di www.aihatsu.co.id atau langsung datang ke dealer Daihatsu Malang yang ada di jalan Ayani Nomor 175 Blimbing Malang Hotline-nya di 0341 478000 Dan di jalan Arief Margono nomor 25 Kasin Hotline-nya di 08123 5646 021 It's Time To Rock Your Alter Ego With Daihatsu Rocky It's Time To Rock Your Alter Ego With Daihatsu Rocky Terima kasih.